Intro Halo Sobat Adi Yaksa, bertemu lagi dengan saya Helen yang tentunya akan memberikan informasi-informasi seputar Kejaksaan Grimedan Berita hari ini tentang penangkapan terpidana atas nama Pendi Sebayang terkait perkara tindak pidana korupsi dalam pembuatan peta rawan bencana tingkat kabupaten Kabupaten Karlo, Dairi, dan Pak Pak Barat Tahun Anggaran 2012 Berikut berita serongkapnya DPU terpidana atas nama Pendi Sebayang diamankan di rumahnya di Jalan Bunga Wijaya, Kesuma, I-16 Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medang Selayang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 20.35 waktu Indonesia Barat Pada saat penangkapan, terpidana tidak melakukan perlawanan dan langsung diamankan untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Penangkapan terpidana Pendi Sebayang terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembuatan peta rawan bencana tingkat kabupaten di Kabupaten Karlo, Dairi, dan Pak Pak Barat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Utara senilai Rp1,4 miliar yang penuntutan perkaranya ditangani oleh Pitsus Kejaksaan Negeri Medan Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan Terpidana Pendi Sebayang terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jumto Pasal 18 Subsidair Pasal 3 Jumto Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan penjara Terpidana Pendi Sebayang diserahkan langsung ke pihak Kejari Medan yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen Bondan Subrata bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Medan Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teku Rahmat Syah SHMH yang malam itu juga turut berada di kantor menerima terpidana menjelaskan bahwa administrasi eksekusi terpidana Pendi Sebayang akan segera diselesaikan termasuk rapid antigen agar dapat segera dilakukan eksekusi pada malam itu untuk menjalani pidana penjara di lapas Tanjung Gustaw Medan Demikian Sobat Adiaksa untuk berita hari ini tetap saksikan berita selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!